Durasinya panjang, tiba-tiba dia, apa, durasinya hilang, jadi karena terkadang bisa dipakan juga sangat mempengaruhi perubahan pakan. Masih bersama saya, Riaji Mekanik, dan teman saya, Pak I. Duki. Spesial sore hari ini, lama tidak berjumpa dengan siwi. Sudah, ya, kangen lah, sudah. Kayak partner, orang yang mengira mirip, ya, mungkin dilalah, karena mungkin sering mengarep kamera bareng-bareng, mungkin silahkan. Bicara soal jantan konslet, karena Mas Riaji mulai ketina, tapi gagal terus, ketina gagal terus. Jadi, sudah konslet di rumah, di gantangan, susah. Ya, bukan basicnya juga, jadi di hati belum, nggak mantep juga gitu loh. Mantep jantan, tantangannya lebih besar gitu, makanya lebih ke jantan, saya lari ke jantan. Lari ke jantan. Jadi, kalau teman-teman yang request ke saya soal betina, memang saya belum pernah, ya, belum, belum menemukan narasumber yang, yang spesialis betina. Ada, tapi jauh-jauh. Jadi, nunggu waktu yang slow. Kalau Mas Riaji itu hanya satu jam dari rumah saya, sehingga, kapanpun, itu kadang bisa, nunggu waktu yang slow. Soal durasi, ya, durasi lo berjantan. Ya. Kadang kan lo berjantan, ketika posisi sendiri, durasinya enak. Panjang, satu menit, ada yang telung menit, ada yang empat menit, bahkan lebih. Tapi, ketika dipasangin, kadang turun, hilang itu durasinya. Emang kayak gitu. Itu fasenya memang seperti itu. Oh, oh. Karena burung, apa, burung jantan itu dominan, dia birahi, birahi apa, birahinya tinggi, dia kadang malah mau, mau ngeluarin durasi. Tapi, kalau birahinya dia drop, dia, ibaratnya udah dipasangin. Nah, sudah dipasangin, burung itu, birahinya kan lalu stabil. Nah, dia mau ngacorin, tapi durasinya berkurang. Nah, disitulah perbedaan jantan sama betina. Kalau betina, birahinya tinggi, dia malah durasinya berkurang. Kalau burung betina. Kalau betina. Oh, oh. Jadi, harus stabil birahinya kalau burung betina. Dan menstabilkan birahi betina itu yang sulit jauh kadang. Nah, itu. Itu makanya. Konsisten lah, terapatannya itu harus konsisten. Tapi, kalau jantan, pasennya memang seperti itu. Iya, kebanyakan seperti itu. Jantan itu durasi panjang ketika burung itu jedanya tambah rapat, dia durasinya tambah hilang. Bahkan, nggak sampai 50% biasanya. Nggak sampai separohnya hilang dia. Salah satu menit jadi 20 detik, 30 detik. Rekod ya, lho. Nah, sekarang mungkin penjenengan punya solusi. Bagaimana mengatasi lobet yang dulunya durasinya panjang, kemudian menjaga hilang. Itu pernah punya pengalaman nggak? Ada triknya atau nggak? Kalau pengalaman ada. Jadi itu burung jantan apa? Burung betina. Jantan. Kalau burung jantan itu, sering malah saya jadi sering mengalami kendala burung yang durasinya panjang. Tiba-tiba dia durasinya hilang. Jadi karena terkadang bisa dipakan juga sangat mempengaruhi perubahan pakan. Jadi biasanya yang hilang itu, kalau di tempat saya itu dia masih single durasinya panjang, kemudian dipasangi durasinya hilang. Itu kendala yang saya alami seperti itu. Kalau posisi di single, tiba-tiba hilang jarang. Tapi kalau posisi kita dipasangi, tiba-tiba durasinya hilang, saya sering mengalami seperti itu. Kalau teman-teman mau durasinya kembali lagi, berarti burung itu di single lagi. Di single dulu? Di single lagi, nanti durasinya bisa keluar lagi. Tapi nanti susah juga untuk proses penggacoran ketika sudah dipasangi. Kalau saya tetap lanjut meskipun durasinya hilang. Tetap lanjut aja. Nanti kalau burung itu sudah ketemu nyamanya, durasinya kembali sendiri. Jadi tidak usah diapa-apain, durasinya akan pulih kembalilah. Kalau jenengan mengatakan tadi, apa, dipisa lagi, berarti kan proses koyok nol menek. Nah, itu kalau takut durasinya hilang, proses single lagi. Nanti durasinya mesti kembali lagi. Tapi nanti proses yang dinamakan pemasangan pasti akan dilakukan lagi. Nah, ini nanti hilang lagi. Nah, misalnya kalau posisi dipasangi, durasinya hilang, tidak masalah. Yang penting burung itu tambah kacor. Nanti kalau burung itu sudah nyaman, durasinya akan kembali lagi. Seperti itu. Berarti ini sesuai dengan pengalaman Mas Diyazi di jantannya. Ya, ojo kuatir ya, ojo kuatir. Mungkin kalau nanti sudah enak, nanti kembali lagi. Berarti enak juga nunggu. Berarti nanti ibaratnya seiring berjalannya waktu, nanti kembali lagi. Kalau masalah waktu, batas waktunya berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, kita enggak bisa merediksi. Karena itu kan burung tersebutlah yang akan menemukan kenyamanan kan, burung tersebut kita enggak bisa merediksi. Begitu kalau soal permasalahan di durasi ya, ojo di durasi. Jadi, kalau jenengkan semuanya punya permasalahan di durasi, di jodohin, kemudian kau malah rodo, hilang durasinya, jangan khawatir. Nanti seiring berjalannya waktu, insya Allah nanti durasinya akan mengikuti. Benar. Tapi punya pengalaman enggak? Durasinya hilang juga balik lagi. Kalau kita konsisten perawatan, tetap balik lagi. Tetap balik lagi. Tetap balik lagi. Karena ketika burung itu di usah durasi panjang, kita pasangi durasinya hilang. Kadang kan ada yang males juga. Kalau saya kan terlalu banyak burung, jadi tak biarin. Kok enggak tak pisahin. Nah, disitulah kita salah proses ataupun perawatan ketika burung itu udah dipasangi. Kok kita enggak cabut pasang? Nah, disitu yang kita, kayak kita kan sebagai perawat maunya enaknya aja. Jadi udah dipasangi, udah. Enggak mau cabut pasang. Nah, itu resiko burung akan macet ataupun durasinya hilang total. Itu enggak pulih-pulih. Mungkin kalau njenengan, kan rodo ke selamut. Dalam arti njenengan kan burungnya oke. Jadi burung tadi yang satu diproses, kemudian hilang durasinya, Sambil ngopeni, yang satu kan terus terlambut. Ngerti-ngerti pulih lagi. Nah, itu oke. Tapi beratnya, kayak saya mungkin yang hanya punya satu, Ngerti durasi satu menit, ternyata ngikuti proses-proses, Wah, ini kayaknya rekonslet nada minor. Lalu, dua bulannya dipasangi, langsung kaget durasinya hanya 16 detik. Mungkin, ya, intinya kunci kesabaran dan konsisten dirawatan, Nanti pengaruh, ya. Mempengaruh, ya. Mempengaruh. Itu soal durasi lovebird, ya, hu. Iya. Tapi, pernah, nganu enggak, hu, apa? Ketika burung itu awalnya itu mungkin katakanlah durasinya 40-35 detik. Kemudian, lorot ya, karena ini masa yang tadi. Kemudian, sekembalinya dengan seiring berdarahnya waktu, kembali normal itu pernah mengalami tambah durasi atau malah? Pernah, pernah. Jadi, setelah burung itu dipasangi, burung itu durasinya hilang. Kemudian, burung itu mulai pemulihan durasi, dia rubah lagunya. Nah, disitulah dia kadang durasinya malah tambah molor. Jadi, lagunya tambah pelan, tambah santai, dia durasinya tambah enak. Malah bisa melebihi durasi posisi single. Seperti itu. Jadi, ya, punya, ya, sebagai, hanya sebagai motivasi, ya. Jangan takut, karena pas Riyadi sendiri pernah seperti itu. Dan sering, karena di rumah Riyadi banyak-banyak bahan-bahan cantan yang konsertan, ya, hu. Jadi, pasang kurus durasi itu menjadi hal yang lumah di dunia perlok tetan. Sehingga nanti jenengkan itu konsisten, sabarkan orang. Ini orang sabar, langsung kirim ke Riyadi Mekanik. Wis, cair jadi duit. Ya. Itu tidak membuat masalah, ya, tau? Mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau telepon Riyadi Mekanik, nomor nanti saya cantumkan. Bukan macetan, durasi hilang setelah dicotohin. Iya, hu. Nanti pantat dijawab. Ditor, rah, hu. Nah, nanti cepat. Itu ya, doal masalah durasi. Mudah-mudahan yang bertanya ke saya melalui komentar, mudah-mudahan terjawab. Yang melihat video saya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang tidak suka dengan saya dan Juhu, ya, tidak usah ditonton. Di video saya hanya sepatan ngobrol sore hari. Ini adalah manfaat. Alhamdulillah. Ini adalah manfaat. Kita tidak mengganggu Anda semuanya. Ya. Terima kasih, ya.